Tuh, jadi itu yang mungkin banyak orang yang belum tahu. Keteteran tuh si Paul Espargaro, ini gimana cara bawa-nya? Ya, dia merasa bahwa ini bisa ketahuan nih, rahasia dapur motor saya. Aneh, Bastien ini sebenarnya memang pembalap yang bagus. Dia bilang kan gitu, I have to push like hell. Gila, ini udah mentok banget. Jadi emang gila si Quartaro, dia harus bilang kayak begitu. Halo semuanya, apa kabar? Aku Lucy Wiriono, kembali lagi menghidupkan channel Youtube yang lama banget loh. Sebenarnya udah lama, tapi berakibat pandemi ya. Udah deh, jadinya mati suri, tapi kita hidupkan lagi. Dan sekarang kita punya yang namanya Pedoc Talk. Nah, Pedoc Talk itu apa? Semua informasi dan juga perbincangan hangat yang mungkin pas lagi on air. Aku nggak bisa ngomongin, aku bisa ngomongin di sini dengan lebih detail dan lebih lengkap lagi. Nah, terus tentunya saya tidak sendiri. Karena saya pinternya segitu-segitu aja. Perlu orang yang lebih pinter. Mas Joni Lono. Ya dah, Mas Joni apa kabar? Baik, Joni. Kalau di sini kita nggak usah kaku-kaku kayak di studio, santai. Tapi bukan berarti harus tiduran juga sekarang, ya kan kak? Nah, ini jadi sekarang kita siaran tepat setelah race di Circuit of the Americas selesai. Ya kan? Makanya aku pakai baju ini. Ya, pas. New York Yankees. Aulanya. Padahal sih di Texas bukan New York, cuma Amerika lah pokoknya. Betul, betul. Nah, kalau kita ngomongin soal Circuit of the Americas, kan pasti yang keinget pertama kali adalah soal asfalnya. Iya. Sebenarnya kalau aku tuh agak nggak nyangka. Jadi orang tuh banyak yang bilang gini, ternyata Amerika bisa juga asfalnya jelek. Betul. Katanya gitu. Padahal sebetulnya tidak sesederhana asfalnya jelek. Betul. Setuju. Setuju. Jadi masalahnya lebih karena apa? Jadi kalau kita melihat ini ya bahwa alasan kenapa Circuit of the Americas di asfal ulang memang ada masalah istilahnya itu biologis alamnya. Tanah, struktur tanahnya. Struktur tanah paling dasar dari Circuit Austin ini labil. Oh, kayak perasaan kita aja kadang-kadang ya. Betul. Mungkin kalau umpamanya circuitnya tidak didesain tingkat elevasinya cukup tinggi, ada yang 41 meter ke atas. Iya, maksudnya itu naik turun gitu ya. Cuma kalau umpamanya flat-flat aja, ya pasti orang akan menganggap, ah biasa aja. Nah, ini coba untuk diubah dogma bahwa Austin ini menarik, dibuatlah tingkat ketinggian. Cuma mereka baru mengetahui bahwa konstruksi dasar atau geologisnya ini labil. Nah, berakibat geser ini berdampak juga ke asfal atasnya. Jadi mengerut, mengerut, mengerut. Dan efeknya ini benar-benar tidak bisa ditanggulangi dengan mengeruk asfal dan melapisnya kembali. Seperti yang di Manarika. Ini benar-benar harus menjuju atau fokus bagaimana mengubah fondasinya dulu. Iya, jadi ini masalahnya yang kita masih samain nih. Perspektifnya nih adalah bukan masalah asfalnya, kualitasnya tidak baik. Tapi masalahnya adalah memang struktur tanahnya. Struktur secara geologisnya memang udah bermasalah. Jadi beda nih kalau Manarika memang kualitas asfalnya. Kualitas asfal, itu udah pembalap pun sudah mengatakan hal itu. Dan bahkan ya kita tahu di saat kemarin kita langsung di sana pun mengatakan, Iya, kalau mau di asfal, asfal semuanya. Nah ini pun sebenarnya kejadian ke Cota. Dan waktu di November yang kembalinya tahun lalu itu, Ya pembalap memboikot. Bahwa mereka, ah kalau mamanya nggak di asfal ulang keseluruhan, kita nggak mau malap. Karena dianggap nggak aman. Nggak aman. Ya Austin bakal rugi besar. Karena bahwa mereka mendesain circuit ini nggak ngemain-main. Dan akhirnya mereka juga tidak kalah. Istilahnya bukan tidak kalah. Mereka dengan mengetahui segala caranya berargumen. Nggak mungkin semuanya. Nggak ada waktunya. Makanya mereka kemudian mendatangkan alat cukup canggih yang kita sempat bahas kemarin itu pakai scan. Jadi ya, buat mengaspal ulang si Circuit of the Americas itu, Jadi bukan cuma dilihat-lihat atau di keker-keker. Iya, betul. Wah kayaknya bumpy, oke yang ini kita sikat. Jadi mereka tuh ada scan-nya. Betul. Jadi ini tuh kalau misalnya mau lihat videonya atau fotonya kayaknya ada ya. Ada di situsnya Circuit of the Americas. Jadi nggak main-main loh ternyata. Jadi di scan dulu, makanya mereka bisa berargumen. Nggak perlu semuanya. Hanya di 2 sampai 10. Kemudian 12 sampai 16. Nah, sisanya ya karena konturnya tidak terlalu istilahnya, labilnya nggak terlalu parah. Jadi ini ada hitungannya. Jadi bukan masalah. Aduh, budgetnya nggak bisa nih. Ini cuma bisa di turn sekian sampai sekian aja deh. Betul. Jadi bukan masalah budget. Cuma setelah dilihat dengan teknologi scanner tadi. Scanner itu tadi. Yang dibutuhkan pengaspalan ulang cuma di sini. Di beberapa bagian. Jadi ini asfal ulang tuh sebenarnya kan nggak sesederhana. Ini asfal terus udah gitu. Dikerok, asfal lagi ya. Gaya-gaya di jalan tolong. Nggak kayak gitu ya. Enggak. Karena kalau yang di Austin ini, itu bener-bener dibongkar semuanya. Diangkat ini, dibikin lagi landasan baru. Dengan tujuan jangan sampai ntar kembali membuat tanah labil dan membuat gelombang. Nah, ini kemarin memang cukup memuaskan tanda petik meskipun ada beberapa bagian tetap tidak hilang. Bumpnya. Lebih safe aja. Iya. Tapi ya nggak sempurna. Betul. Jadi udah tahu ya. Udah paham. Bahwa sebenarnya kalau kita bandingkan sama Mandalika. Yang satu di kota, di Circuit of the Americas. Memang bener-bener strukturnya yang menjadi isu. Sementara kalau di Mandalika ini adalah kualitas aspalnya. Aspalnya. Nah, dikit dong Mas Johnny. Ini kan berarti Mandalika tuh insya Allah tahun depan akan menjadi tuan rumah lagi. Betul. Jadi? Beneran akan di Aspal ulang nggak? Udah belum. Ya sempat denger sih katanya mau. Kan soalnya November aja ada Superbike. Betul. November ada Superbike. Dan bahkan yang saya sempat kaget juga katanya ntar di tengah-tengah tahun ini ada GT Asia. Uh. Jadi ini ya makanya nih kalau pemainnya. Plus lagi mengajukan diri buat jadi F1. F1. Cuma kayaknya F1 berat. Berat ya. Karena ya pada saat awal mengajukan homologasi ini circuitnya circuit balap motor. Berbeda dengan Sepang, Austin ataupun si Aragon. Itu memang ditawarkan homologasinya itu Formula One dan MotoGP. Nah ini paling gampangnya nih ngeliatnya nih adalah ini hal yang paling sederhana ya. Lihat aja lebar circuitnya. Betul. Ya nggak sih? Jadi kalau di Mandalika tuh emang nggak terlalu lebar. Nggak terlalu lebar. Beda sama Sepang sama di Austin, Texas. Kemarin kan kelihatan di circuit of the Americas tuh lebar-lebar. Nah jadi memang homologasinya udah pertama diajukan buat F1. Baru abis itu buat balap motor. Untuk MotoGP dan lain-lain. Nah yang menarik juga jadi mudah-mudahan sih. Mudah-mudahan segera di aspal. Mudah-mudahan segera di aspal. Jangan sampai ya. Jangan. Danakan lagi. Danakan lagi, pepet lagi. Ada masalah lagi. Jadi berapa bulan sih persiapannya John? Jadi kalau pemainnya Qatar nih dengan dana yang ini cukup waktu 9 bulan. 9 bulan selesai semua fasilitas clear di homologasi. Udah. Tahun depannya langsung gelar dia. Mudah-mudahan cepat. Itu. Seandainya disegerakan, jangan dunda-dunda dulu. Mungkin tahun depan aman lah buat Mandalika tetap menjadi host MotoGP. Kita doakan pokoknya ya. Super baik lancar, MotoGP juga lancar. Nah ini yang paling banyak ditanya-tanya. Kemarin kan aku sempat posting di Instagram. Iya. Jadi ini tuh kejadian pas sebenarnya dari mulai free practice. Tapi ini sering banget kejadian juga mulai dari free practice. Qualifying pun bahkan juga terjadi. Jadi toing-toingan. Towing. Bukan derek ya. Bukan derek ya. Bukan. Ini bukan mobilnya nggak mau nambah kilometer sudah dinaikin. Bukan. Bukan yang itu. Tapi ini proses towing ini juga sebenarnya jadi, wah perdebatan yang luar biasa sih. Karena ada rider-rider yang setuju. Ada rider yang marah-marah juga. Katakanlah Alex Rins, Fabio Quartararo. Karena yang marah tuh biasanya adalah rider-rider yang menjadi target untuk, wah Quartararo mau lewat aku nebeng gitu. Jadi jelasin sederhananya towing itu apa sih sebenarnya John? Jadi towing ini atau juga mengikuti dari belakang. Ini mengikuti dari belakang ini tidak hanya terlepas istilahnya mencuri angin untuk biar cepat. Itu kalau dibalapan pasti sleep streaming istilahnya. Nah towing ini adalah bener-bener si pembalap yang di depan menjadi rujukan atau referensi pembalap di belakang. Oke. Entah itu. Racing line-nya. Dan bahkan ya saya baru sempat baca kemarin yang persoalan Johan Mir di salah satu ulasan Matt Oxley. Dia bisa tahu bahwa Ducati itu sekarang tidak bermasalah di saat cornering kecepatan tinggi. Karena dia pasti ngikutin Ducati. Saat ngikutin Ducati itu di tahun sebelumnya dia lihat Ducati nih kelar di ini karena bandnya udah mulai habis. Nah kemarin di Cota dia ikutin. Buset nih ngeri Ducati yang sekarang. Sampai segitunya. Jadi towing ini bukan semata-mata towing. Bukan semata-mata ngejar waktu dong ya. Jadi kayak dia bisa ngeliat inovasi dari pabrikan lain. Betul. Oh gitu. Makanya kalau sampai ada pembalap wah marah-marah terus tinggalin. Ya dia merasa bahwa ini bisa ketahuan nih. Iya, iya, iya. Rahasia dapur motor saya. Jadi ya towing ini memang sebenarnya kalau umpamanya kasusnya mungkin pre-practice-nya tidak dibatasi waktu. Kualifikasinya seperti zaman dulu ya 45-45 menit. Ini nggak masalah. Ini karena kan towing sekarang ini considernya dengan waktu kualifikasi yang hanya 15 menit. Terus kualifikasi 2 ya kan 15 menit. Jadi pembalap cuma murni dapet 7 lap. Nah kalau pembalap diganggu towing ini ya jelas mereka akan emosi. Wah iya kemarin emosi banget. Tapi ada pendapat yang menarik sih. Jadi Alex Rins tuh bilang ya saya tuh sebel banget sih sebenarnya dengan towing-toeingan. Jadi yang bisa anda lihat nih kalau misalnya cari ya kemarin lah paling gampang di Austin, Texas gitu ya. Jadi semua rider tuh memperlambat. Memperlambat laju motornya terus nungguin tuh siapa nih yang mau lewat. Siapa nih siapa nih Rinska atau Fabio Quartararo. Jadi mereka minggir dulu sampai begitu yang ditargetkan lewat. Ditargetkan lewat. Langsung ga sekol ikutin tuh. Jadi dia belajar tuh dari si rider yang ada di depannya. Nah tapi yang menarik adalah si Alex Rins tuh bilang gini. Aku tuh kan ditargetin juga untuk jadi sang penarik. Sebel tapi dia juga sadar bahwa memang gak semua motor. Motor, betul. Pabrikan ini beneficial dan bisa dapetin lap dalam satu single lap waktu yang sangat baik. Waktu yang sangat baik betul. Memang kadang-kadang dibutuhkan. Ya. Jadi kalau menurut Joni sebaiknya iya apa enggak. Karena beda cerita nih. Ya. Sama MotoGP sama Moto3. Jadi Moto3 gak boleh. Dapat penalti langsung. Iya. Karena dianggap membahayakan. Betul. Kalau kita lihat dari membahayakan enggaknya emang bahaya gak sih towing ini sebenarnya? Ya sebenarnya kalau mamanya pembalapnya kebanyakan kan nih towing ini kejadiannya bukan di saat balapan loh. Kalau balapan itu step streaming. Enggak mungkin. Ini kalau towing ini bener-bener bagaimana si pembalap ya mungkin dia kurang percaya diri. Atau dia mentok tidak dapat settingan motor yang diinginkan. Akhirnya dicari referensi. Siapa yang paling cepat? Paling gampang memang dihitung dari lap timing. Oh si A. Oke. Udah tuh misalkan itu ada istilahnya sampai dia ngelihat. Oh si A di tim ini di garasi nomor sekian. Itu ntar ada di infokan. Oh si ini udah siap-siap gitu. Iya. Makanya kadang-kadang suka ada. Oh mereka lagi nungguin dulu. Terus udah gitu misalnya si Fabio Quartararo mau keluar. Ya dia siap-siap keluar juga. Oh karena emang infonya tuh sampai kayak gitu. Sampai seperti itu. Gara-garanya ya kalau mamanya ditarik lagi ke belakang ya ini karena memang unifikasi elektronik. Ini gara-gara mulai kapan sih munculnya towing-toeing ini? Towing ini ya sejak saat unifikasi si elektronik mulai diberlakukan. Terus kemudian one make tire diberlakukan di sekitar 2016 ke 2017 ke sini. Udah mulai tapi sekarang makin parah ya. Ini makin parah. Nah kalau Johnny setuju nggak? Misalnya si towing ini kayak Moto3 dikasih penalti gitu. Jadi emang nggak boleh? Ya mestinya sih harus segera diberlakukan pasalnya. Ya kan sama kenapa kalau di Moto3 dikasih penalti ini nggak? Ini nggak. Apalagi MotoGP kelas yang paling tinggi jadi contoh. Ini malah. Malah Moto3nya ditetapkan aturan pas paling tingginya nggak. Saya rasa sih caranya adil. Mendingan towing-toeing ini juga langsung fix. Tidak boleh. Ya karena sebenarnya salah satu hal yang dikeluhkan nih di free practice, di kualifikasi apalagi traffic. Nah karena pas dia lagi ngincer hotlabnya nah terus dia jadi memecah konsentrasi juga kan? Jadi memecah konsentrasi di batalin. Bener. Nah itulah susah. Jadi towing itu masih menjadikan topik perdebatannya sangat hangat banget sih. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju pokoknya. Kalau aku juga loh jadi kayak aduh ini tuh harusnya rider-rider terbaik di dunia tuh nggak melakukan ini. Ya udah loh. Jalan aja gitu. Ya kalaupun boleh ya sama teman steam lah oke lah. Oke oke. Bener-bener. Nah sekarang yang paling menarik adalah kalau kita mau ngomongin soal Mark Marquez. Uuuuh. Ya kalau kita ngomongin circuit of the Americas nggak ngomongin Marquez nggak mungkin dong. Jadi kemarin tuh waktu kita siaran kita banyak ngomongin tentang Marquez yang katanya agak sedikit tidak percaya diri. Betul. Dia bilang ya Allah ya ini bisa menang gitu kan. Eh padahal recovery nya gila banget ya. Nah kita bahas dulu apa yang salah dengan Mark Marquez saat start. Oke. Mungkin jadi 24. Ya betul. Jadi kalau saya melihat kemungkinan ada masalah dia salah tombol. Mungkin menekan tombol yang maksudnya dia launch control ini malah menekan feed limiter. Ini yang biasa feed limiter itu kalau kita selesai mau masuk ke pit lane kan ada batas maksimum 60 km per jam. Nah si pembalap ketimbang nggak ketahuan patokannya apa dia akan setting di feed limiter berapa RPM yang nanti si jarumnya bentok di 60 km per jam. Kayaknya salah pencet itu ya? Itu salah pencet itu. Oke. Cuman ya kemarin sempet saya gali-gali persoalannya apa dari pihak KRC dan juga Mark Marquez tidak mengungkapkan secara gamblang hanya technical problem. Iya bener pada sih emang salah pencet ya kan? Iya betul. Tapi salah pencet itu belum seberapa daripada salah panggil nama lebih parah. Nah kalau misalnya Mark Marquez tapi di luar dengan segala technical difficulties atau kesalahan yang dilakukan sama Mark Marquez yang sebenarnya nggak di disclose juga apa masalahnya. Tapi dia luar biasa banget dia overtake 18 rider. 18 rider. Gila ya. Berarti dia kalau nggak ada kesalahan atau technical difficulties itu. Podium nggak apet jam. Podium lah ya? Iya. Nah berarti si diplopia nya dia itu sebenarnya menurut Johnny udah nggak jadi masalah dong? Saya sih melihat dengan kejadian diplopia pertama yang cukup lama kemudian dia diplopia lagi ini ada kayak semacam istilahnya apa ya udah ada petaknya lah polanya gitu ya. Dan seandainya. Jangan sampai jatuh lagi. Itu. Pokoknya sempet dia ungkapkan bahwa diplopia saya ini dokter bilang pasti akan kejadian. Apalagi kalau sampai jatuh. Kalau ada benturan lagi. Benturan. Nah Mark Marquez sudah sadar itu. Betul. Nah cuman kemarin itu yang bikin positif dia adalah bahwa si diplopia nya ini tidak sampai berbulan-bulan. Sempat diasumsikan di estimasi sebulan ternyata malah lebih cepat. Iya. Tadinya di kota ini dia nggak mau turun kan? Iya. Tidak mau turun. Cuman dia sempat coba tes di Alcaraz. Cukup dia nyaman akhirnya berangkat. Oke. Dan saya rasa sih diplopia nya ini mungkin selama dia bermain tanda tetik tidak terjadi hal-hal yang tidak diingat seperti jatuh. Kemudian kepala nya terbentur. Itu akan aman-aman aja dan itu dibuktikan di Amerika ini bahwa dia dengan kondisi yang baru sembuh. Masih aman juga ya. Hasilnya cukup luar biasa. 6? Aduh dari 24 loh recovery yang luar biasa sih. 24 langsung ke 12. Ya bener. Nah kalau kita ngomong tentang apa yang terjadi di Circuit of the America selain Mark Marquez yang impressive luar biasa bisa overtake 18 rider recovery dari 24 langsung bisa jadi ke posisi 6 gitu. Bahkan semua lewat aja gitu kayak gampang banget ya. Iya. Wah kaget. Siapa nih? Oh Markes. Yang di pertama tuh dia overtake 3 rider kali dus. Gila sih luar biasa banget. Nah yang impresif juga adalah Ducati. Iya. Waktu kualifikasi 1 sampai 5 dia begitu mendominasi. Bekipun akhirnya ya tetap ada 2 Ducati sih di podium. Di podium. Tapi kalau menurut Johnny apakah Enia Bastian ini sebegitunya cocok untuk menjadi contender tahun ini? Karena kan berarti sebenernya kayak dia membuktikan dong Qatar kemarin tuh aku bukan hoki. Bukan jago. Iya. Iya dong kan banyak orang yang ya mungkin ini semacam blessing in disguise lah buat Grace ini gitu kan. Dengan masa depan yang hampir tidak pasti. Terus ini kemenangan yang ya mungkin once in a blue moon kalau kata orang. Betul. Tapi tadi menang lagi kan kemarin. Setuju. Gimana? Jadi kalau saya melihat memang bahwa talenta. Is he that good? Enia Bastian ini sebenernya memang pemalap yang bagus. Bagaimana kalau kita lihat di Moto2 tahun lalu dengan tim yang katakanlah Italtrans. Ya Italtrans ini memang kalah mentereng lah ketimbang Mark VDS. Iya soalnya si Enia Bastian ini itu dia tuh bukan yang siapa? Mungkin lebih bersinar Luka Marini karena dia adiknya Valentino Rossi. Iya dong. Betul. Pokoknya dia tuh gak terlalu kedengeran gitu. Raul Fernandez atau Remy Gartner yang di KTM begitu perkasa. Iya. Bener. Iya itu Enia Bastian ini itu. Mulai dikata. Ya dia di under radar di bawah permukaan. Dan karakter ini hampir mirip yang saya sebut itu Jack. Andrea Dovizioso. Ya bener. Kayak Dovizioso. Bener. Dan dia orangnya tuh istilahnya ngulik-ngulik. Kemudian mencari tahu dan dia menganalisis apa sih ini kekurangannya. Tapi dan bukan sosok pembalak yang kemudian udah tahu settingan yang diinginkan terus keluar-keluar. Wah gampang enggak. Iya karena dia kayak biasa aja gitu. Biasa aja. Dan itu yang dia coba. Dan satu hal dia memang orangnya fokus. Makanya kemarin waktu di Argentina keteteran kan gagalnya. Karena ada waktu yang seharusnya dia bisa mencari analisis, mencari ulikan. Ini hilang satu hari. Dia tuh ternyata orangnya teknikal banget ya. Setuju. Dan kemudian dipadu padankan dengan crew chief ex Andrea Dovizioso. Ah ya udah. Yang juga ya cocok banget. Yang kita tahu Dovizioso selalu top bagus tuh di lap-lap terakhir. Bagaimana dia mampu menjaga strategi menjaga kekawasan bandang. Ini mulai dipertunjukkan oleh Ennea Bastiani. Wah luar biasa sih tapi ya. Nah satu lagi nih. Kemaren itu yang impresif juga. Kalau aku sih bilangnya dia kan man of the match. Iya. Ya sebenernya agak bingung antara Marc Marquez atau Alex Rins. Karena dua-duanya bagus banget. Betul. Tapi Alex Rins ini juga tampil luar biasa. Dia waktu di parker gue kan dia bilang tuh. Ya kan Suzuki juga kalau dibandingin sama Ducati yang mendominasi. Mendominasi atau. Susah lah di backstreet gak ada tenaganya seperti Ducati gak se-powerful itu. Tapi di sektor satu yang bener-bener twisty dan banyak banget tikungan. Gue tuh cepet banget disitu. Super-super fast kalau dia bilang. Super fast. Bayang gak sih. Jadi orang. Dia pede banget ya. I was super fast in sector one. Oke. Baik Alex Rins. Kau pede banget. Tapi. Dia yakin banget emang dia sebagus itu. Nah. Betul. Tapi yang aneh adalah kenapa Alex Rins bisa sebagus itu dengan pasca Suzuki nambah top speed. Betul. Mir bukan gak bagus tapi kayak belum kayak Alex Rins. Apa yang membuat berbeda? Jadi kita pernah bahas ini. Untuk Suzuki antara jual Mir dan Alex Rins ini memang diberikan istilahnya hak masing-masing untuk mengembangkan Suzuki GSX-R. Tuh. Jadi itu yang mungkin banyak orang yang belum tahu. Jadi ya kalau di pabrikan itu kan kadang-kadang suka beda-beda ya John. Ada yang satu rider dipercaya untuk oke kayak misalnya dulu Mark Marquez. Mark Marquez. Mark Marquez aja yang ngembangin. Ngembangin. Akhirnya keteteran tuh si Paul Espargaro. Betul. Ini gimana cara bawanya. Oh mulu gak bisa. Betul. Baru sekarang mereka ganti strategi. Nah kalau Suzuki ini masing-masing. Suzuki masing-masing. Ini memang pada saat diterapkan itu saat David E.B. Review mulai menukangi dari awal. Bagaimana saat Suzuki kembali tampil. Dipercaya Alex Espargaro. Kemudian juga Maverick Vinales. Sampai keduanya pergi. Diambil lah nih talenta muda. Makanya David E.B. waktu itu kekeh. Gue gak mau ngambil pembalap hebat. Aku mau ngambil pembalap muda. Jadi tumbuh bareng-bareng lagi. Tumbuh bareng-bareng. Jadi punya pengembangan masing-masing. Dan dipercaya masing-masing. Meskipun di 2020. Itu lagi istilahnya hokinya Johan Mir. Akhirnya juara. Soalnya podiumnya gak banyak. Betul. Podiumnya gak banyak. Nah sebenernya. Nah di awal Johan Mir datang. Itu kan Alex Rins. Makanya dia mendapat julukannya. Menamakan dirinya The Bakery. Nah itu. Makanya pas lagi liat pit board. Ada tulisan The Bakery. Itu alasannya. Bukan si Alex Rins. Bukan si Alex Rins. Bukan si Alex Rins. Betul. Bukan. Tapi dia yang mengembangkan Suzuki. Sebetulnya. Dari awal setelah kepergian. Si Alex Esvergaro. Oh. Nah tapi memang. Ya itu David E.B. review. Emang briliannya adalah. Betul. Ya udah. Dua-duanya nih. Riding Salah beda. Beda. Kebutuhan mereka beda. Beda. Jadi masing-masing ajalah. Nah disitu. Kalo gitu lebih mahal ya John. Harusnya. Hanya tim pabrikan ini. Kan ini ngomongin tim satelit. Makanya. Tim satelit nggak. Tapi. Dari awal dia punya seorang. Test rider. Yang memang dedicated. Dari awal pengembangan. Sylvang Gintoli itu jeng. Oke oke. Itu kuncian banget ya. Kuncian banget. Makanya kemudian. Dicontek oleh Ducati. Yang meng-hire seorang Michael Piro. Oke. Nah. Yang kita harus ngomongin juga. Di Circuit of the Americas. Kemarin adalah performa. Dari Fabio Quartararo. Aku tuh sebenernya. Impresif banget loh. Melai Quartararo. Betul. Karena hanya dia yang bisa. Memaksimalkan performa Yamaha. Di only Yamaha rider. Di only Yamaha rider. Kan Morbideli nggak bisa. Morbideli nggak bisa. Ya kan. Morbideli nggak bisa. Morbideli ribet. Masih anak-anak ini. Bu kencur. Itu dia. Nah tapi. Kalau lihat performancenya dia. Waktu di kota kemarin. Gimana? Sebenernya. Dia agak sedikit melakukan kesalahan. Di saat kualifikasi 2. Iya kan jatuh. Dia jatuh di tikungan 19. Yang itu sebenernya. Dia sudah mention. Atau. Menyebutkan. Itu. Ada bagian Bampi di 19. Dan salah satu. Padahal dia udah tau ya. Udah tau. Karena pembalap-pembalap itu. Ya ya. Ketimbang. Kena jebakan Batman. Kena Bampi. Terus. Wobel. Resiko jatuh. Dia diapalin. Kemarin itu di Q2. Harusnya ngambil agak keluar. Tujuan dia masuk lebih dalam. Biar bisa. Masuk di tikungan 20. Lebih cepat. Ternyata Bampi. Halinya. Low side. Dan efeknya dia harus. Keluar. Mengambil motor. Baru lagi. Dan motor yang keduanya. Dia belum terlalu perform. Sehingga dia harus finish di. Posisi. Kelima. Ini agak merepotkan. Karena Yamaha dengan. Tanda petik. Belum. Ada pengembangan. Yang mencolok. Terkait. Top speed. Kemudian juga. Jangan lupa. Bahwa. Sejak dari 2019. Ya dikeluhkan. Yamaha itu. Kalau start di belakang. Bukan persoalannya. Kenapa-napa. Tapi motor Yamaha. Tidak di. Tidak bisa. Untuk menyalih pembalap. Di depannya. Ini agak. Agak butuh waktu lama. Gitu. Nah ini. Yang sebenarnya. Menjadi strategi. Kenapa. Waktu di kota. Ini. Quartararo coba untuk tampil ke depan. Sayang. Tidak jadi. Sampai disikat. Tiga orang mark-mark. Iya kan. Yang dari posisi dua empat. Aduh itu aku. Aduh kemarin gimana ya. Tapi kebanyakan. Jadi Quartararo itu emang gak gampang. Gak gampang. Asli. Ini secara skill. Udah bisa. Cuman emang motornya. Ya. Jadi pokoknya ajang. Kalau mamanya ntar ngikutin. Dia scram dengan Quartararo. Pasti dia akan. I'll give my 100%. I'll give my 100%. Dia bilang apa. Kemarin tuh. Pas dia abis jatuh di kualifikasi. Dia bilang kan gitu. I have to push like hell. Ya itu. Gila ini udah mentok banget. Jadi emang si motornya Yamaha ini sebenernya cukup bagus. Tapi dibandingkan dengan rival-rival. Ya. Mereka ketinggalan. Ya bener bener. Setelah satu caranya apa. I must push like hell. Bener. Jadi ya sebenernya. Apa yang bikin Fabio Quartararo bisa sehebat ini sekarang adalah. Yang kita bilang berkali-kali. Dia adalah mungkin satu-satunya rider yang bisa mengambil ekstraknya si Yamaha ini. Si Yamaha. Dia bener-bener ambil itu pol-polan. Dan udah dia konversikan menjadi. Senjatanya dia. Dan ya cuma Fabio Quartararo yang bisa. Iya Pak. Sampai Morbidelli. Ya. Kalau pengen bisa secepat si Quartararo. Saya harus bener-bener mirip Quartararo. Dan itu kan disebutin sama David Sioso. David Sioso yang menurut habisnya jam terbangnya lebih tinggi. Udah keteran lah. Udah keteran. Mengalaman mengembangkan duka. Masa di IC juga masih. Emang gila. Si Quartararo. Dia harus bilang kayak begitu. Nah itu dia. Nanti ya. Aku tahu kok. Kalian mengharapkan kita ngomongin apa. Tau. Fabio mau kemana kan. Iya kan. Tapi gak sekarang. Sekarang udah kan dulu ya. Ntar kelamaan ya. Iya. Jadi kita simpen dikit. Simpen. Karena yang ini nih. Soal Fabio mau kemana. Mau ngapain. Nama siapa. Dimana. Kamu duduknya sebelah siapa. Oh bukan ya. Itu kalau posesif sama pacarnya. Jadi itu akan kita bahas nanti di episode selanjutnya. Selanjutnya. Nah. Kita tuh disini. Bukan cuma buat berbagi info dan ngobrol-ngobrol sama kalian aja. Tapi ada hadiahnya dong. Jadi. Biar seru Mas Johnny. Ya kan. Jadi ini. Kan kece-kece banget ya di belakang kita ini ya. Betul. Ini tuh banyak banget yang naksir loh ternyata. Jadi. Aku akan memberikan ini. Buat kalian. Yang nonton. Aku dan Mas Johnny hari ini. Jadi tinggal. Apa ya anaknya ya. Like aja. Subscribe. Terus sama kasih ide. Kasih saran. Kasih saran. Kita pengen ngebahas apa. Bener-bener. Soalnya suka gitu kan. Baru sih Mas Johnny. Mungkin ini dong. Segala macem gitu. Tulis aja di kolom komen. Pokoknya jangan lupa buat like. Subscribe. Terus tulis. Kalian punya ide apa. Kita harus ngebahas apa. Silahkan. Nanti akan mendapatkan ini. Dari F Work Scale Model. Jadi ya. Ini tuh. Tahu gak. Ini kan keren banget. Ini tuh ternyata produksi. Anak negeri. Keren banget ya. Dan ini udah dipesan sama rider-rider nya loh. Uh. Bukan Kalengkalai. Bukan. Rorsi. Rorsi. Luka Marini. Poles Fargaro juga kan. Iya. Jadi. Pengen dong. Ini dipajang di rumah. Gila ini harus banget sih. Iya. Kita udah punya. Iya. Kalau namanya bukan Panathika. Boong. Kalau gak punya banget. Yang namanya Scale Model ini. Betul. Nah kalau mau ngintip-ngintip gitu. Boleh. Ada di Instagram nya juga. Disitu kita kasih ya. F Work Scale Model. Dan kayaknya kalau ini kurang. Nanti kita akan tambahin. Dari aku. Oke. Aku akan kasih voucher Holy Cow. Ada 200 ribu. Itu udah bisa makan kenyang lah di Holy Cow. Pokoknya ya. Jadi silahkan jangan lupa untuk like. Subscribe. Dan kasih sumbang saran. Kasih sumbang ide juga. Buat aku sama Mas Budi. Kira-kira kita pengen ngobrolin apa. Oke. Masih banyak topik-topik seru lainnya. Pokoknya jangan kemana-mana. Kita akan tetap hadir dengan topik-topik yang seru buat kalian. Sampai ketemu lagi. Bye. 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 10 10 2 3 8 5 Terima kasih.